Intro Saudara Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga Mendesak pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera memberi kejelasan terhadap pengelolaan pasar bawah Pekanbaru Pembangunan pasar bawah Pekanbaru sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan dari pasar tersebut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga menyebutkan bahwa sudah ada pemenang tendernya untuk mengelola pasar tersebut Namun sampai saat ini pihak Pemko belum memberi kejelasan terhadap proses kelanjutan pembangunan pasar bawah ini Untuk itu Komisi 2 DPRD Pekanbaru berencana akan segera memanggil pihak pengelola dan dinas perindustrian dan perdagangan Atau disperindak untuk dimintai penjelasan mengenai kelanjutan pasar tersebut Saya dengar informasi kan kontraknya kan udah ada nih, kan udah tender katanya kan, pemenangnya udah ada gitu kan Nah, kalau pemenangnya sudah ada, seharusnya Pemko itu udah mengeluarkan surat ya Surat keputusan bahwasannya pemenangnya PT ini gitu kan Nah, kemudian yang dapat kontrak tadi bisa mengerjakan pekerjaan rehab atau segala macam yang ada pasar bawah itu gitu Nah, itu komisi 2 tidak tahu gitu kan Nah, jadi ada rencana menganggil pihak pengelola, pihak ketiga itu Tapi kan kita belum berani, karena belum ada dikeluarkan Pemko surat Apa namanya itu, surat hasil pemenang tender lah Dirinya mengaku akan terus memantau proses kelanjutan pengelolaan pasar bawah ini Karena sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak Pemko Pekanbaru Norkomal Andika dan Sugiharto melaporkan